Intro Bangga bersarung mangga Ya Allah, harapanku darimu tidak akan pernah terputus Dan selalu aku berharap darimu ya Allah Wainal suaituka biarpun aku terus bermaksiat Menyadari Tendaknya seorang hamba terus seperti itu Menyadari bahasanya dirinya pernah bermaksiat Tapi hendaknya hati-hati Jangan sampai dia lupa bahasanya Allah Maha Pengampun Bergegaslah untuk menuju pengampunan dari Allah SWT Harapanku tidak pernah terputus darimu ya Allah Harapan pengampunan, harapan kasih sayang Biarpun aku banyak melanggarmu ya Allah Biarpun aku banyak bermaksiat kepadamu Begitu juga ya Allah Rasa takut pun tidak pernah meninggalkanku Wainal suaituka biarpun aku telah patuh kepadamu Ini gambaran seorang hamba Gambaran seorang hamba Jika bermaksiat Hendaknya jangan sampai menjadikan dia putus asa Kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba Jangan menjadi sebab dia putus asa Lalu tidak berharap pengampunan dari Allah Maka kalau sudah bermaksiat kemudian putus asa Maka sungguh itu adalah betul-betul nasib celaka yang sesungguhnya Tapi ada seorang hamba yang dia kepleset dalam kemaksiatan Akan tapi bergegas dia menguju-menuju pengampunan dari Allah Tanpa menunda-nunda Maka sesungguhnya Dosa yang ia lakukan adalah dosa lewat saja Dan dia menyesal Dia berjanji tidak mengulangi lagi Dan penyesalan yang ia rasakan dengan penyesalan yang sesungguhnya Kemudian berharap kepada Allah pengampunan Mengharap dari Allah pengampunan Begitu juga rasa takut pun tidak pernah hilang dariku Biarpun aku melakukan kebaikan terus kepadamu Orang yang sudah pangkat tinggi itu begitu Ibadahnya banyak pun rasa takutnya tetap tidak hilang Jangan-jangan amalku tidak diterima Jangan-jangan dosaku belum diampuni Sehingga yang tampak dari orang tersebut Semakin kuat di dalam melakukan ibadah Semakin takut melakukan kemaksiatan Sehingga orang takwa yang sesungguhnya itu semakin takut Bukan gara-gara dia semakin taat Lalu semakin seenaknya sendiri Sehingga mengentengkan kepada Allah Tidak Justru semakin dia takut kepada Allah Semakin dia patuh Ternyata juga semakin tambah rasa takutnya kepada Allah SWT Digambarkan bahwa antara roja harapan dan rasa takut ini Bisa kita tersemakan dengan harap Harap cemas Berharaplah engkau Tapi jangan kebablasan Engkau pun harus takut dengan hukuman Allah Sehingga antara harap dengan cemas Rasa takut dengan roja itu Rasa takut dengan berharap itu harus seimbang Seimbang setiap saat dalam setiap keadaan Jangan sampai pinjang Laksana sayap sebelah tidak akan sampai kepada tujuan Sehingga orang yang dikuasai oleh rasa takut yang berlebihan Tanpa ada harapan maka ketailah Dia akan menjadi orang putus asa Berhenti di situ Tidak sampai kepada Allah SWT Orang yang berharapnya berlebihan Lupa bahasanya Allah Maha Kuasa dengan menyiksahan banyak Sehingga dia terlainah dengan kemaksiatannya Hanya berharap-berharap Lalu dia terus-terus jumus dalam kehinaan Tidak sampai kepada Allah Maka keseimbangan diantara duanya ini adalah Orang yang sampai kepada Allah Dia rasa takut Ada harap Ada rasa takut Ada harap Bahkan hidupnya membuat keseimbangan Menyeimbang Sehingga kalau orang sudah pangkatnya tinggi Kalau ditakut-takuti Kalau kita itu hendaknya Kita pangkatnya orang awam Orang awam ditakut-takuti Tentang neraka dan sebagainya Agar kita tidak melakukan kemungkaran Maka di saat kita ditakut-takuti Agar kita takut Di saat kita diberi harapan Allah Maha Kuasa dengan pengampun Agar kita minta ampun Itu kelas kita Dan benar itu kelas Sehingga perlu kita menurunkan tentang Siksa di neraka yang berdiri Hukuman di alam barzah Tidak ada lagi pertolongan Seksa di neraka itu seperti itu Kalau seandainya ada orang terseksa hidupnya di dunia sepanjang masa Kemudian dia masuk neraka Plung begitu Ternyata seksa di dunia tidak ada apa-apanya Dibanding seksa di neraka Diberi rasa takut Agar dia merasa takut Sehingga menjauh kemungkaran Orang awam seperti kita Diberi himbawan Surga pengampunan Allah Diberi iming-iming kebaikan Agar kita melakukan kebaikan Agar kita berharap Itu kelas kita Ternyata ada orang yang kelasnya tinggi itu Ternyata unik mereka Di saat diberi rasa takut Maka dia semakin berharap Allah akan memberi kebaikan kepadanya Di saat diberi harapan Malah diketakutan Jangan-jangan apa yang aku lakukan Tidak diterima oleh Allah Ini orang yang bangkannya tinggi Di saat diberi harapan Karena memang sudah stabil dia Dia stabil dia Ada rasa takut Ada berharap Maka di saat harapannya Mulai berlebih Di saat diberikan harapan Yang kebayang Di dalam pikiran Di benaknya adalah Di saat jangan-jangan Di balik harapan ini adalah Istidraj Bukan sebuah kebaikan yang sesungguhnya Baik ini adalah pangkat tinggi Dan seorang hamba pun Kalau sudah sampai pangkat ini Tidak usah ngomong-ngomong Sudah nyampe begitu saja Di saat membaca ayat adab Misalnya Ayat siksa Dia tidak bicara lagi Bicara meninggalkan kemaksiatan Misalnya ada hukumannya Orang berzina Hukumannya orang melakukan riba Hukumannya orang ini Orang yang sudah pangkatnya tinggi Di saat ditakut-takut itu sudah Yang ada adalah Malah dia berharap Ditakut-takutnya berharap Harapannya apa Dia tidak berpikir lagi tentang dosa Karena apa Memang dia tidak melakukan dosa Dia Jadi tidak kebayang lagi Tentang zina Tentang riba Tentang ini Yang ada badannya apa Aku akan tingkatkan ibadahku Jadi ditakut-takuti Dia berada di alam roja Di alam harapan Dika ditakuti Di alam harapan Di saat diberi harapan Masa Allah Dia Kebaikan kebanyakan Kebaikan kebaikan Terus Diberi harapan Kau bisa begini Ridu Allah Surga Amal sholai Dan sebagainya Tapi dia terlintas Ini kalau tidak diterima Aku akan hina di harapan Allah Takut Sehingga apa Dia mencari sebab-sebab Apa yang menjadikan amal Akan hancur Akan aku tinggalkan Berusaha untuk tidak mengunjing Padahal mengunjing Bahan jika pahalaku habis Mengendengi Pahalaku habis Makanya dia beribadah Tapi ternyata dia takut Apa sih yang bakal Merongrong ibadahku Sehingga Sepertinya Dia itu hanya menguatkan Ibadahnya Tapi diam-diam Dia juga menjoih Kemaksiatan Yang menjadikan sebab Pahalanya dihabiskan Oleh dosa-dosa tersebut Sebab ada sebagian dosa Yang dilakukan seorang hamba Tanpa ia sadari Dia telah merongrong Kebaikan yang dilakukannya Dan memang Di sana ada kebaikan Yang dilakukan seorang hamba Yang menghapus dosa-dosa Lakukan kebaikan Maka kebaikan akan menghapus dosa-dosa Itu betul Maka kalau kita melakukan kejelekan Maka dengan kebaikan Maka katailah Kebaikan akan menghapus dosa-dosa Yang gak boleh menghentikan Sudah lah Saya mau dosa dulu Lalu melakukan kebaikan Gak begitu maksudnya Jika seorang hamba Pernah melakukan Sebuah kesalahan Tanda dia Bertobat dari Kesalahan tersebut Tentu adanya penyesalan Kemudian ini yang Tanda paling jelas adalah Dia melakukan kebaikan Maka kebaikan yang dilakukan Menghapus dosanya Bukan orang yang berkata Oh lah pagi maksyiat Sore kan sholat Beres Pagi maksyiat Sore sholat Beres Oh gak begitu Dia melakukan maksyiat Maksiatan Kemudian dia menyadari Itu sebuah dosa Baru cara bertobatnya Melakukan kebaikan Maka yudhibnas sayiat Sehingga kebaikan yang dilakukan Akan menghapus kejelekan Tapi yang ngentengin Dia salah berpikir Gampang Ada dosa Kebaikan penghapus Dosa Kebaikan menghapus Kok enak banget Hitung-hitungan Kok enak banget Coba berpikir Dosa yang kamu lakukan Pasti diterima Enggak oleh Allah Pasti diterima Sebagai dosa Terus kebaikanmu Yang kamu lakukan Pasti diterima Ntar dulu Ikhlasmu gak ada Mana bisa menghapus Kebaikanmu yang kamu lakukan Kebaikanmu gak tulus Kalau dosamu pasti gak ada Wah dosaku gak diterima Maksudnya gak dianggap Nah dosanya jelas-jelas kok Jadi yang tidak boleh adalah Mengentengkan dosa Kita semua adalah Kelas pendosa Sesaat dengan mata kita Sesaat dengan lesan kita Dengan syahwat kita Kita kelas awam Ingat hukuman Allah disana Hukuman di dunia Masa sederhana Sehingga seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi agar dirajam Karena dia telah berzina Dan akhirnya dirajam Dan mati saat itu Dia lebih senang Diseksa di dunia Daripada di akhirat Karena seksa di akhirat Sangat pedih Seksa di akhirat Sangat pedih Dan kita pun Tidak harus minta Diperlakukan seperti itu Akan tapi cukup sekarang Menyesali dosa Dengan serius Tanyakan berapa Tetesan air mata Penyesalanmu Karena dosa yang pernah Engkau lakukan Hei sama Allah Air mata yang tidak Bisa ditahan Di saat kita sendiri Asyik dengan Allah Lalu kita ingat dosa-dosa Derai air mata Membasai pipi Karena dosa Bukan dosa Bukan tangis Yang dibuat depan orang Aksen Karena ada kamera Barangkali disana Bukan itu Tangis yang spesial Di saat pintu Kita kunci Kemudian kita ingat Kejadian dosa-dosa Masa lalu Dan tidak usah Bercerita esok hari Kepada istri Tidak usah bercerita Esok hari kepada suami Kalau semalam Aku menangis Bukan itu Akan ada penyesalan Yang akan mengundang Penyesalan Yang akan mengundang Penyesalan Dan jika betul Penyesalan yang Ada di hati kita Sungguh Allah Maha kasih Tidak akan kita Melihat dosa itu lagi Karena sesal itu Sendiri adalah Seksa yang Allah berikan Dari seorang Hamba Untuk dihapus dosanya Maka kalau tidak ada sesal Berarti belum dihapus Karena Allah belum Seksa di dunia Menyesal itu Menyesal Anda punya uang Hilang Menyesal itu Seksa Sedih Begitu juga Seorang melakukan Maksudnya Dia menyesal Itu seksa Artinya penghapus Dosa dengan penyesalan itu Menyesal Enggak Berhayal Diambuni oleh Allah Dan untuk menyesal Harus kita hubungan Dengan hukuman Akibat daripada Dosa yang dilakukan Zina Minum Makan riba Orang fakir Kemudian makan riba saja Dia perlu menangis kok Bagaimana orang usahanya banyak Kenapa milih yang riba Seorang yang masih berjaga Atau perawan Melakukan kehinaan Zina Itu aja Harus menangis Bagaimana orang Sudah punya halal Kadang kepleset Dalam urusan kehinaan Dan hari ini Banyak terjadi Yang demikian itu Karena sedikitnya penyesalan Dan sedikitnya penyesalan Itu karena Kerasnya hati Jangan salahkan Siapa-siapa Salahkan diri sendiri Karena selama ini Memang tidak dekat Kepada Allah Sehingga seorang hamba Kepleset dalam Keharuman yang besar Setelah itu Tidak mau menyesal Kenapa Keras hatinya Ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu hukuman Di dunia Mukaddimah Hukuman di akhir Tapi penyesalan Yang Allah rasakan Tampak hukuman Di dunia Tapi sesungguhnya Itu adalah penghapus Dosa Nah ini yang akan Mengangkat kita Akan percepat kita Menuju kepada Allah Adanya penyesalan Tapi penyesalan Dibaringi dengan harapan Kita penyesal Akan dosa Hukumannya Kemudian kita Kemudian kita tumbangi Dengan harapan Kita naik Naiki kendaraan Harapan Menuju Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah orang-orang mulia Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Ahli surga Kan bukan saja Orang yang Keadaannya baik-baik saja Bisa saja Keadaannya tidak baik Tapi dia punya penyesalan Dalam hidupnya Bergegaslah kalian Semuanya Menuju surga Menuju pengambunan Allah Surga yang sangat Luas Yang telah disiapkan Untuk Orang Orang yang bertakwa Lalu orang bertakwa Cirinya bagaimana Ada Yang surga Berderma Dia orang serang Berderma Dalam keadaan susah Dalam keadaan senang Kemudian dia menjaga Amarah Emosi Dendam Dan seterusnya Ternyata yang terakhir Disebutkan Mereka yang pernah Melakukan kekejian Artinya Pendosa pun punya Kesempatan masuk surga Cuman syaratnya Sederhana Pastikan diri kita Menyesal Dan kalau kita Belum menyesal Dengan serius Akan dosa kita Ayo kita berusaha Banyak melakukan Kebaikan yang lainnya Istifar yang banyak Sebanyak-banyaknya Jangan sampai kita Biasa dengan dosa Kalau tidak menyesal Pastikan diri kita Jika penyesalan kita Tertunda Tidak menyesal Ada orang nyesalnya Kalau diingatkan Kalau orang serius Melakukan kemahsyatkan Detik ini Detik berikutnya Dia sudah menyesal Ada nyesal Yang kalau diingatkan Lama-lama Berarti memang keras hatinya Disadarkan Diingatkan Diingatkan Baru menyesal Pecah tangisnya Setelah satu tahun Tidak Allah maha kasihi Hama Allah Jangan menunda Penyesalan Kalau ternyata Penyesalan kita ini Adalah kok lambat Sebetulnya kita adalah Tidak disayang oleh Allah Cari apa kesalahan kita Mungkin dengan Ibundamu Kita Diaturhaka Mungkin dengan Suamimu Telah khianat Mungkin dengan Istrimu Telah zulim Mungkin Cari Sebab apa kok Aku tidak menyesal Aku berdosa Kenapa tidak menyesal Aku melakukan kesalahan Kenapa kok susah Menyesal Mungkin durhaka Kepada ibundaku Menjadikan sebab Aku sengsara Di akhirat Mungkin durhaka Kepada suamiku Mungkin Dolimku Pada istriku Dan semua Kedoliman Kedoliman Kejahatan Kejahatan Yang dilakukan Seorang hamba Mengeraskan hati tadi Adul mudulumat Fil akhara Di akhirat Dimukodimai Dengan kegelapan Saat ini Sehingga digambarkan Satu dosa Yang dilakukan Seorang hamba Itu seperti Titik noda hitam Fitnah dosa itu Akan nempel di hati Laksana Pintalan Tikar Jadi tikar itu Sebelum dipintalkan Hanya selembar-selembar Kecil Tidak akan bisa menutup Akan tapi Setelah dipintal Dipintal-pintal Menjadi tikar lebar Dibisa pakai duduk Ibaratnya Noda hitam Akan Menitik Di dalam hati Yaitu Noda dosa Kalau kita tidak Segera biasa Mohon ampun Makan noda Akan tambah noda Tambah noda Menjadi hati gelap Kalau sudah hati gelap Lihat mendengar Tosiah Tidak tersentuh hati Berbaksiat pun Tidak bersedih hati Melakukan kebaikan pun Setengah hati Ini perlu koreksi Sehingga para Kekasih Allah Di saat Tidak bisa bangun Malam Sekali saja Pakinya Dia bingung Mikir Apa sih kesalahan Imam Abu Yazid Al-Bustami Atau salah satu Tidak bangun Malam Lalu pagi Harinya Dia berpikir Dosa apa Yang aku lakukan Dia mencari Harus istifar Secara khusus Rupanya Dia ingat Kemarin Memang ada Orang datang Kepadaku Kemudian Dia minta Kepadaku Aku tidak Memberi Kepadanya Hanya Aku berkata Dalam hati Orang Keker Gagah Perkasa Kok Minta Kepadaku Dia menyesal Telah suudun Sama orang Gara-gara Gitu Takut Jadi rupanya Ada orang Minta Kelihatan Keker Minta uang Dia hanya Tidak Ngasih Cuman Prasangka Orang Keker Dihal mati Orang Keker Begitu Kok Minta Menjadi Sebab Malam Halinya Diuji oleh Allah Dengan Tidak Bangun Malam Maka Kita pun Ayo Bergegas Kalau Memang Ternyata Penyesalan Kita Itu Lambat Ingat Ibundamu Kalau Punya Ibunda Jangan Jangan Kita Telah Makukan Kesalahan Bada Ibu Kita Selagi Penyesalan Tidak Segera Tumbuh Berarti Kita Terus Terseret Dalam Kehinaan Mungkin Suami Pengkhianatan Apa yang Selama Ini Terjadi Padaku Dosa Apa Kepada Suamiku Dosa Apa Kepada Istriku Kodoliman Anak Anakku Dan Seterusnya Itu Upaya Untuk Membersihkan Hati Agar Hati Bisa Melihat Melihat Itu Kemaksiatan Lalu Kita Menyesal Melihat Kebaikan Lalu Kita Mudah Mengikuti Kebaikan Tersebut Ini Saja Yang Bisa Kami Hadirkan Semoga Allah Memudahkan Kita Menuju Kepada Aridu Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Kekuatan Rasa Takut Kita Tinggi Untuk Mengeram Kita Dari Segala Kehinaan Dan Semoga Harapan Kita Kuat Sehingga Memacu Kita Untuk Melakukan Beragam Kebaikan Sehingga Dengan Dua Sayap Rasa Takut Dan Harap Ini Kita Cepat Meluncur Kepada Ridha Allah Subhanahu Ta'ala Wallahu A'lam Bis So 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 Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Al-Ali So 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 So